Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari mana nih Kak siapa barusan Kanggi ya Oke sudah ke dia juga ya Dari Jogja ya Jogja sama Kanisa Mungkin yang noise saya dari Cianjur Kak Cianjur siap Ada kembaran Husni oh iya ini Kang Husni kemarin saya kirain kemarin Ini kayaknya pada satu tempat nih pada satu wilayah Ini kalau satu wilayah mungkin bisa bisa berjauhan gitu ya biar suaranya tidak ada noise yuyung gitu ya Pantulan gitu ya Ada pantulan ya Iya Terdengar sekali pantulannya Kalau saya ngisi juga selalu di kantor mas Kalau di di tongkrongan mah aduh mau balik Bener Banyak Belum live musicnya gitu ya Pasti Ini mulai aja Kang Ayo boleh Oke Kamu mulai aja ya Sudah ada 40 peserta yang hadir Sebentar saya Bungai Kang Bungai Kang Silahkan Kang Oke Bentar Teman-teman lain nanti mungkin selama Kang Husni jelasin tolong ini ya Tolong di mute sebentar gitu untuk ini ya Nanti kalau misalkan ada diskusi baru boleh dibuka lagi ya Tapi kalau misalnya mau kecepatan atau apa via chat aja Raya saya ajak gak apa-apa kok Oke setiap Bentar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi hari ini saya akan Apa namanya Saya akan memperkenalkan mungkin Bagi teman-teman Dan termasuk saya juga Ini hal baru ya Karena saya tuh baru mulai Nge-program Python GUI itu baru dari Januari kemarin Jadi baru Januari Sekarang Februari Udah dapet sedikit ilmu Yaudah saya coba bagikan ke teman-teman dasar-dasarnya gitu ya Jadi hari ini materinya Python GUI dengan PyKity KML Terus kontennya Saya mau liatin video demo Jadi bisa untuk microcontroller juga ya Karena grupnya namanya belajar Arduino Bisa untuk ISP32 Bisa untuk yang lain-lain juga gitu Terus apa itu GUI GUI sama ACL itu bedanya apa Terus Python GUI itu bisa bikin dari apa aja Dari TKinter Dari PyKity KML Dari Apalagi tuh Banyak pokoknya PySimple GUI dan lain-lainnya gitu Terus kita nanti langsung live coding aja lah Basic codenya gimana Bikin tombol Bikin tulisan Bikin form Yang gitu-gitu Dan Koneksi Python ke KML nya Dan terakhir tuh Kita akan coba Bareng-bareng Coding Ke Arduino ini Jadi ngasih komando ke Arduino gitu Yang basic-basic aja lah Buat nyalain lampu aja gitu Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu Nama saya Muhammad Tusi Mutakin Lahir 5 jenis 98 Asal Bandung Sekarang kerjanya biasa masih yang dulu Terus pengalamannya ya 2019 sampai 2020 di Dynamic Positioning System Lalu Pandemi besar Di FNI Dan sekarang saya memulai Perjalanan baru di Gui Dari di bidang Gui Programming gitu Kemarin saya bikin survey Dan Alhamdulillah udah selesai lah juga gitu Oke Jadi saya sebelum bikin materi ini saya Apa namanya konsulasi dulu ke bos saya dulu Ini bos saya udah pindah kerja Jadi saya mau bikin Materi ini boleh gak Ternyata dibolehin Dia pengen dipopulerkan juga gitu Nah sekarang saya mau liatin demo programnya gitu Ini program simpel aja Jadi Ini kan ada ISP32 nih Dia tidak terhubung ke komputer Tapi Python ini udah bisa untuk IoT juga gitu Menggunakan MQTT dan lain-lainnya gitu Jadi Intinya mah bikin aplikasi yang bisa Terhubung ke microcontroller gitu Terus selain on-off On-off juga Sebelum Saya bikin materi ini Saya nge-reset-reset Proyek-proyek ringan Yang pertama Bikin PID Gui Untuk Kontrol motor AC gitu Jadi ini aplikasinya Bikin di PID Terus bisa Nge-reset Sesuai dengan Berapa yang kita inginkan gitu Dan Parameter PID-nya Bisa disesuaikan dengan Slider gitu Nah seperti ini contohnya Nah ini mungkin Bisa dibahas Next pertemuan lah ya Karena hari ini tuh Fokusnya ke Untuk Program basic-basicnya aja gitu Bikin tombol Bikin Slider Bikin text Sama Nanti di akhir ada LED gitu Nah seperti itu Dan ini udah bisa steady state juga Gitu Selain itu kan teman-teman juga Kalau saya lihat di grup Banyak yang main OpenCV ya Jadi OpenCV itu udah bisa masuk ke dalam frame KML ini gitu Jadi kita bikin widget-widget Dan lain-lain bisa Diintegrasikan ke KML Sama OpenCV gitu Lanjut Nah gue itu apa gitu Gue itu Graphical user interface Jadi Interface yang Basisnya tuh Adalah grafik Atau gambar Nah selain gue itu Ada juga text Kalau text itu yang kayak di film-film hacker gitu Jadi Kita instruksinya Pakai tulisan doang gitu Kalau misalnya gue kita bisa klik Bisa enter dan lain-lain Nah Python gue itu Ada beberapa library-nya ya Selain pakai PyKitty Bisa pakai TKinter TKinter Spacible gue Dan yang sekarang Yang saya mau Berikan itu Menggunakan PyKitty KML Nah selain tiga ini Apa aja Ada lagi nggak Sebenernya tiga ini Itu yang salah satu Yang paling populer ya Yang paling populer itu tiga ini Tapi selain itu juga Ada Kivi Ada WX Python Dan lain-lain gitu Nah jadi sekarang kita perkenalan ke PyKitty 5 dulu ya Jadi PyKitty 5 itu Kita bikinnya kan kalau biasa Bikin file Python itu Python aja gitu ya Kalau sekarang itu di dalam volume-nya Harus ada dua file Yang pertama .py Yang kedua itu .kml Gitu teman-teman Ini langsung basic code-nya Udah ada Si software-nya Untuk toolsnya Saya pakai Tony IDE Lalu ada Dan library Python yang diperluin itu Cuman PyKitty 5 sama PyKitty chart itu opsional aja Jadi nggak harus di install juga PyKitty 5 aja udah cukup Nah sekarang saya mau coba survey Teman-teman yang mau coding bareng Kira-kira berapa orang gitu Boleh Yang mau Atau misalnya yang lagi Sambil di laptop Mau sekalian nyoba gitu Jadi nggak cuman satu arah aja Jadi saya bikin Mungkin teman-teman juga ada yang bikin Satu Terus Satu lagi Mau Oh Pak Febri juga ikutan Jadi sekarang live code aja lah gitu Jadi kita bikin Jadi target saya tuh bikin GUI Karena kita dari Indonesia yang berbeda-beda ya Maksudnya ada yang dari Pulau Jawa, Pulau Sumatra, Kalimantan, dan lain-lainnya Kita akan bikin KML GUI seperti ini Jadi kita akan bikin aplikasi Seperti ini Jadi Temanya merah putih lah gitu ya Supaya Supaya Bersatu gitu Kayak gini Ini contohnya yang udah dieksiin Mungkin ngebahas eksenya juga mungkin pertemuan Pertemuan ke depan lah gitu Jadi nanti kita bikin ada bendera merah putih Besar Disitu ada burung Garudanya Ada tombol-tombolnya dan lain-lain gitu Nah seperti ini nanti Goalnya tuh seperti ini nanti Kita bikin bareng-bareng Jadi udah bisa terhubung Misalnya kita mau nulis disini Nah di dalam Pythonnya udah bisa Ke running gitu Nah ini goalnya seperti ini Oke ada selain Pak Febri dan Pak Febri Ada lagi yang lain Pak Ahmad Oke Jadi sekarang kita buka aplikasi File Sorry Buka file yang Saya kirim tadi Yang ini Udah ada yang download Nah disitu tuh di dalamnya udah ada Ada video yang tadi Ada PPT saya Dan ada software Tony Dan software Notepad++ Nah folder ini Yang Pai KML Connect itu File contohnya gitu Oke Bisa kita lanjut Halo Mas Sajang Atau siapapun Lanjut 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 ya Mas Sajang mau ikutan gak Mas Sajang Saya sambil nyiapin 4 malam Oh iya berarti ini ya Jadi oke yang pertama tuh kita coba lihat disini ada basic code pykity main.py Jadi disini tuh yang seperti yang saya bilang kita tuh harus bikin folder disini misalnya live coding Nah di dalam ini tuh harus ada file .py sama .qml gitu Nah cara bikinnya gini Kita buka Tony Nah kalau buka Tony itu kita gak usah install python-python lagi ya Karena disini udah ada Udah include gitu Jadi Sekali nginstall Tony itu python-nya juga udah ada gitu Jadi kita gak usah setting environment variable dan lain-lainnya lagi gitu Lalu kita klik new disini Save as Nah save asnya ditaruh di folder yang tadi yang live coding Nah misalnya gini Nah live coding Ardomecha disini kita namain apa bagusnya Ardomecha.py aja ya .py Enter Nah untuk file python-nya kita udah siapin Lalu temen-temen harus install library pykity5 Nah cara carinya kalau misalnya pakai Tony di manage package Terus tulis aja pykity5 Enter Nah jadi kalau pakai Tony itu gak usah pip install-pip install lagi karena udah ada fiturnya disini Gitu Nah kebetulan saya udah install pykity5 disini Mungkin temen-temen yang mau ikutin boleh install ini dulu Bisa Nah untuk keceknya pykity5-nya udah ke install atau belum Klik ini Import Py Eh sorry pykity5 Enter Nah kalau gak ada error Berarti library-nya sudah terinstall gitu Oke Lanjut ke step selanjutnya atau masih ada yang ini Masih ada yang nyoba Saya gak mau ada yang ketinggalan gitu Jadi kita beres bareng-bareng gitu Goalnya Jadi sebelum maghrib kita Ya gak terpaku waktu juga sih Nanti kalau misalnya Belum beres ya mungkin Pertemuan dua lah gitu Atau part duanya lah gitu Gitu Oke Kita lanjut Gimana? Udah? Halo Mas Ajak? Ya lanjut Lanjut aja ya? Ya Nah yang kedua itu kita bikin di notepad++ Sama kayak tadi Save as dulu Save as Nah kita bikin di software yang tadi Di folder yang tadi sorry Live coding Nah disini kan masih txt kan Kita harus ubah ke jadi file qml dulu Klik ini Terus kita namain Ardomeka.qml Enter Nah yang ini udah qml nya Nah sekarang karena kita Ngoding sebenernya Dua bahasa ya Bahasa qml Sama bahasa python Kita bisa taruh di Di sini Satu sisi untuk Ngoding python nya Satu sisi buat ngoding qml nya gitu Jadi kita bisa Nelesain dua Dua bahasa sekaligus Gitu Nah Sebenernya coding basic nya tuh udah ada di PPT Jadi di PPT itu untuk bahasan Coding basic python nya Ada tiga slide Yang disini yang pertama tuh Kita harus manggil Library nya dulu Library nya lumayan panjang Karena banyak ya Ada kitty core Kitty quick Widget dan lain-lain Nah ini gak usah dihafal Kita copyin aja semua gitu Kita copyin semua Ke file python tadi Ardomeka.py Nah segini Kita save Terus yang kedua Di folder Apa di Coding python tuh Bagian kedua Setelah manggil library Ada lagi untuk manggil KML nya gitu Manggil KML tuh Ada namanya class table Itunya Queue Quick view Kita taruh di bawah Di berarti tadi Nah Disini Nah karena tadi Nama kit Nama KML nya adalah Ardomeka.qml Jadi kita harus Namain lagi Ardomeka.qml gitu Sisanya udah Kita jangan otak atik Otak atik lagi Enter Di bawah Lalu kita masukin Main loop nya Main loop nya tuh Segini aja Nah ini Ini if name sama dengan main Atau while true aja gak apa-apa Sama aja Nah gitu Dah selesai Program python nya Udah bisa di running? Belum Karena kita belum Nyelesaikan program KML nya Program KML nya gimana Kang? Nah disini ada Ini contohnya yang tadi ya Benz pakai ya Nah jadi disini ada text Text tuh yang ini Terus disini ada image Disini ada gig Gauk Disini ada slider Button Dan image biasa Serta ada LED gitu Nah cara manggilnya gimana? Cara manggilnya Yang pertama itu Masukin library KML nya Nah masukin library nya sama kayak tadi Disini Control C Control V Library nya lumayan banyak Nggak usah dihafal satu-satu Udah biarin aja dari situnya Nah sekarang program pertama itu Itu kita mastiin Si python nya bisa manggil KML dulu Kita caranya Kita bikin kotak Jadi kalau misalnya Kalau nulis itu Kita bikin kertasnya dulu Kotaknya dulu Nah cara manggilnya gini Rectangle aja Rectangle Panjangnya berapa Lebarnya berapa Warnanya apa gitu Ini buat kertasnya gitu Wadahnya Wadah semuanya tuh disini Nanti kita masukin Tombol Masukin Slider segala macem Larinya kesini Ini ke rectangle yang ini Kita bikin Kecil aja dulu ya 800 x 800 Warnanya Mungkin Kita Coba Dengan warna Mungkin biru ya Biru itu ya blue ya Roll S Ini udah selesai Ini udah selesai Kita bikin kotak aja Running Gitu Nah setelah di running Kalau misalnya gak ada error Gak ada apa Dan keluar kotak Panah biru Berarti program kita udah bener Dan kita bisa lanjut ke step yang lain gitu Nah seperti ini Ada yang masih error Atau misalnya Masih ngetik-ngetik Saya tungguin Boleh? Jadi biar nanti beresnya Bareng-bareng gitu Mohon izin Mau bertanya boleh gak kak? Boleh Boleh Ini kak Ini kan kalau kita lihat Bikin winnya itu secara coding ya kak ya Ada gak sih sistemnya Dengan sistem drag Kayak dulu Kita belajar visual basic gitu Jadi Klikin drag gitu? Iya Jadi kita Ada Jadi kita gak konsentrasi lagi Bikin objeknya aja Tapi kita lebih konsentrasi ke fungsinya aja gitu kak Ada, ada Namanya kitty creator nanti Saya tunjukin Ada kok Tapi kalau saya lebih enak pakai notepad sih Karena nanti ujung-ujungnya kan nyambungin ke python nya Harus by script ya Kalau bikin winnya aja mah masih oke sih Namanya kitty creator Ada kok Sengaja saya kasih dari basic gitu Biar paham bener Oke Ada, ada Ini namanya kitty creator Sini Tapi berat sih PC saya Nah ini kitty creator ini udah klik and drag PC saya RAM nya gak kuat Karena render-rendernya juga lumayan lama ini Gitu Kalau pakai Apa namanya Kita panggil library python Normal-normal aja Buat Fitur yang tombol Buat baca-baca aja mah masih oke lah Cuman kalau udah ada animasi Udah ada Loading bar Panjang segala macem ya Kita harus pakai itu juga gak apa-apa gitu Tapi jangan sampai Boleh, boleh Ini kan itu Ada width, ada height Ada lebar, tinggi gitu ya Kadang kan Layar monitor komputer beda-beda Itu kak ya Biasanya Kadang Di layar ini Oke fig nih guinya Tiba-tiba ini Tiba-tiba kegedean Atau apa Nah itu Gimana ya solusinya kak ya Jadi yang pertama tuh kita nanti Agak panjang sih ceritanya sih Jadi kita baca dulu si Apa namanya Layar monitornya tuh Resolusinya berapa Nanti tuh pakai perbandingan gitu Jadi kita bikin bandingnya Misalnya kotaknya tuh Jadi main perbandingan gitu Main skala Ada empat nih misalnya Kalau misalnya Resolusinya 1300 Empat ini setara dengan berapa Kalau aparatus itu berapa Jadi dia nanti nyesuai dari Pembacaan si Resolusi PC-nya gitu Jadi main perbandingan itu teh semuanya Kebayang gak ya Jadi nanti Di void Void pertama itu Jadi running coding pertama itu Yang harus itu tuh Dia baca Si resolusi PC-nya Nanti udah itu ya Di width sama height-nya Jadi dia fleksibel Cuman mainin pengalinya doang gitu Perbandingan lah skala Skala kayak skala pada peta Skala pada Sebenarnya yang dulu Di IPS-IPS itu tuh kan kayak gitu tuh Iya ya paham Nah gitu main skala Ya kan yang segitiga itu kan Jarak sebenarnya Jarak pada peta Nah nanti pakai kayak gitu gitu Tapi hari ini gak bakal sampai ke sana sih Cuman panjang ceritanya itu Bisa itu bisa Kebayang ya Kebayang Kak Sama menanya lagi boleh Kak Boleh lah Terakhir ya sebelum saya lanjut ke Bikin petak yang lain Oke Untuk bikin GUI ini sistemnya Kayak GUI yang lain nih Gak sih Kak Misalkan kayak sistem container gitu Jadi tombol ini masukin ke container Baru masukin ke frame gitu Kak Atau gimana Kak Kurang tahu juga sih Ya saya Maksudnya Counter Counter gimana Oh kayaknya Kalau di Java Kalau di Java itu ada namanya JPN Saya gak main Java sih Nanti kita cek Kita lihat aja Oh si actionnya ya lah ya Actionnya ya gitu Actionnya jadi pas di klik itu larinya kemana gitu Bener gak sih? Bukan Jadi gini Kak Kalau di Kalau ini saya Dari Java aja misalkan gini Misalkan satu pindu tuh Biasanya kan kalau mau naruh tanpa container Biasanya tombol itu akan ngacak Oh container Containernya tuh jadi rectangle Kalau di sini Rectangle tuh container Jadi yang kita atur tuh kotak-kotaknya gitu Nanti si isi kotaknya Iya 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 kebayang-kebayang Karena kalau gak pakai container Berantakan tuh nanti tombol-tombolnya tuh Iya iya Itu pakai containernya jadi dari rectangle Jadi diisi kotak dulu Misalnya mau masukin slider kotaknya Udah masuk-udah masuk Baru di dalam kotak itu nanti masukin Coding slider Jadi dia gak bakal lari kemana-mana itu Gitu Saya sambil Sambil bikin kotak yang lain ya Kalau mau ada yang nanya Atau misalnya apa Santai aja lah Saya mau bikin bendera merah putih disini Nah jadi di dalam kotak itu Ada kotak lagi Namanya Saya kasihin merah ya Merah Width itu kan ini ya Width itu kan panjang ya Panjangnya sama Itu lebar Lebarnya itu sama Panjangnya yang beda 400 Nah kita bisa masukin X ya disini X Y Oh bukan ini harus pakai titik 2 ya X sama Y Tutup aja gitu Ini warnanya Warna merah Apa putih sorry White Red Sorry Ini Saya coba running Ada merah sama biru nanti kotaknya Muncul Oh kebalik Berarti bukan Kayak gini Yang saya mau itu Ke atas sama ke bawah Nah itu bisa kita ganti lagi disini Punya sama 800 400 Yang beda 400 400 Mohon izin Kak mau bertanya boleh lagi Kak Boleh boleh Saya sambil Ngerjain itu ya Iya Untuk yang ID itu tuh nama objeknya Kak ya ID nama objek ya Oh gitu Jadi nanti kalau kita mau ngakses objek Guwi itu Tinggal panggil ID nya aja gitu ya Kak ya Ya betul Oke Terima kasih Kak betul betul nah ini yang tadi kata siapa namanya sorry damar bener nah ini ya bikin apa namanya container nah ini lagi bikin konten saya jadi bikin kotak satu sama kotak duanya jadi ada kontenernya gitu bener tadi kotak putih misalnya kotak putih eh kalau ini Kak kalau disini ada itu nggak kayak properti yang window itu nggak bisa ditarik-tarik gitu jadi lebar atau kecil gitu nggak nggak kebayang pertanyaannya gimana jadikan kalau di window kalau kita lihat itu kan ada minimize maximize ekolos gitu ya Iya yang ini kalau kalau di recording ini untuk menon aktifkan yang maximize itu gimana ya saya belum belum kesana sih soalnya dari pengalaman-pengalaman ya saya bikinnya codingnya itu semua fullscreen semua gitu tapi ada sih bisa dimatiin disininya nanti apa gitu perintahnya itu ada bisa cuman saya nggak pernah pakai itu gitu bisa segera sebenarnya gitu jadi biar biar fix di sini kan ya gitu betul karena kalau ditarik kadang tombolnya jadi melar gitu jadi lari ya jadi pindah-pindahnya acak gitu ya jadi berantakan ya bisa diatur jadi nggak nggak cuman itunya aja jadi sampai si misalnya kan disini ada apa namanya ada ada ini nih si ininya hilang juga bisa cuman saya nggak pernah pakai gitu cuman lihat contoh-contoh yang buat saya ada gitu bisa ininya hilang itu jadi udah fix di situ aja gitu kalau di DLP itu apa ya namanya di height apa gitu gimana lupa kayak di disable enable gitu Kak nah iya cuman kan kan masalahnya kan ini tekskan ya jadi ya kita harus cari-cari lagi siapa namanya si propertis-propertisnya gitu nah terus kita coba ya ini bendera merah putihnya udah ada nih udah bisa nah sekarang saya pengen coba masukin tulisan nah cara masukin tulisan tuh disini udah ada teks gitu jadi posisinya benar kata ada damar tadi itu tuh kita udah apa namanya ada di grup ya jadi di dalam petak ini aja gitu nah kita kalau misalnya di mau nulis di area yang atas kita masukin ke rectangle yang atas kalau masukin yang bawah jadi kalian putih aja gitu saya coba taruh yang atas dulu ya nah ini id-nya kita bisa ganti misalnya misalnya welcome ya saya disini selamat sore teman-teman nah disini nanti eksternya kita 000in aja supaya kelihatan Oh objek pertama tuh ada di sebelah kiri pojok kiri atas nah ini itu nah warnanya juga kita bisa ganti misalnya mau jadi warna hitam bisa dan lain-lain sebenarnya warna itu kita bisa ah halo kenapa bocor kayaknya bocor ya ya udah deh kita lanjut aja aja ya supaya rapi gini dulu aja nah textnya udah ada ya atau misalnya kita mau samain aja ya eh jadi namanya berduh meka basic ml ya ml ya cobain lagi nah udah ada satu disini nah gimana kalau misalnya mau misalnya tulisannya larinya ke yang putih ini misalnya kita bikin sama tapi di kotak yang putih meskipun X Y nya sama X Y 0 sama 0 nya sama tapi dia nggak bakal eh ini nggak bakal tabrakan jadi X sama Y nya kalau di dalam kotak ini aja misalnya yang pertama kotak putih itu ada di X nya 0 Y nya 400 berarti kan ada di sini kan ya teman-teman nah tulisannya X nya 0 Y nya 0 berarti terhadap si kotak ini gitu di dalam kotak nah nah di sininya gitu jadi udah bener udah di container gitu jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi ngatur X Y X Y nya lagi gitu itu sama ukurannya kita bisa atur fontnya mau pakai apa nanti gimana teman-teman bagusnya mau apa mobile atau enggak bisa disini gitu Nah untuk masalah teksma sebenarnya eh bukan masalah besar ya sekarang kita coba lanjut kita bikin kok dari contoh ini kita masukin eh dari setelah tulisan kita coba masukin namanya form ya kalau misalnya teman-teman yang biasa ngoding pakai DLP dan lain-lain namanya form kalau disini cara panggilnya itu eh teksfield gitu nah kita cobain ya masukin teksfield nya kodenya udah ada tinggal coba dimasukin ke dalam XML nya hati-hati jangan salah masukin kurung kurawa kalau misalnya salah bisa berakibat kodenya nggak jalan ya dia running tapi ada yang nggak muncul gitu nah saya mau masukin dibawah Ardumeka basic ml kalau X itu kan kesini yaitu kebawah berarti kan X-nya sama Y-nya yang agak turun gitu tau coba masukin aja ya di sini form nama aja gitu ya form nama misalnya ke running lagi set nah disini muncul teksfield gitu mau agak kesamping berarti X-nya yang atur X-nya kan tadi eh 800 kali 800 berarti kita bisa masukin misalnya mau agak di tengah-tengah gitu ya ya 200 250 misalnya nanti dia jadi posisinya di samping Oh kebawah Sorry salah harusnya yang X-nya bukan yang Y-nya salah masukin nah ini pasti ke samping nah disini harusnya ininya Y-nya nggak 0 tapi ya 60 gitu ya ganti tapi nggak apalah nah gitu di sini kalau misalnya ini terlalu tengah geserin lagi kesini ya tinggal dikurangin ini aja lah stop dulu ini jadi 200 misalnya gitu ya ketika geser ke arah gini nah gitu tambahin lagi teksnya ini formnya form apa gitu ya Oke boleh cara tambahinnya ya kayak tadi misalnya kita mau nambahin form aja ya gitu ya nih id-nya input form nah buat masalah id itu kita nggak usah pusing-pusing yang penting beda aja dari satu dan lainnya gitu jadi nggak nggak boleh satunya welcome satunya welcome lagi itu bakal tabrakan masukin form aja nah karena si X-nya form itu ada di 200 sama 60 kita X-nya nol Y-nya eh sorry X-nya itu berarti kan ada di sumbu ini ya berarti X-nya nol eh nggak X-nya 200 200 sini ya berarti 60 kita coba-cobain aja lah 60 sama nol nah gitu ini kebanyakan trial and error sih kalau misalnya misalnya nggak mau trial and error harus pakai kiti kreator nah kalau kiti kreator itu saya pernah pakai makan ramnya besar terus nggak worth it kalau buat saya karena misalnya nih cuman salah urutan program aja dia bakal muncul si itunya si apa namanya formnya gitu jadi cuman kotak-kotak aja gitu nggak nggak keluar nggak keluar apa-apa gitu pasong aja kotak-kotak gitu tapi kalau temen-temen yang mau nyoba ya bisa download titik kreator yang free nya 3 giga gitu ada yang bayar ada yang free gitu kalau misalnya banyak duit ya mau bayar juga ya terserah nggak apa-apa gitu mau ingin bertanya boleh Kak ya ya ini misalkan kita udah buat nanti Kak gue gue nya di GML ini tiba-tiba kita di next project kita ada lagi tuh kayak gitu bisa nggak sih GML ini kita bikin kita ubah jadi semacam library jadi kita tinggal manggil doang nih gue yang kemarin kita bikin ini bisa tinggal pindahin aja dot kml-nya kali berapa ke folder yang lain ya kan dalam satu folder dengan itu ya Iya jadi kalau misalnya kamu udah bikin KML nya mau misalnya yang satu buat bikin PID kontrol motor DC yang satu motor BL DC tapi si tampilannya mau sama gitu kan kalau Kak jadi kita nggak usah bikin dari nol gitu tinggal manggil iya tinggal pindahin aja ya ini sebenarnya yaudahlah ini yang pertama motor AC nih main dot kml ya tinggal pindahin aja ke sini gitu sama tampilannya juga cuman beda algoritma kendalinya di dot paynya itu gitu bener jadi nggak usah kita bikin dari awal capek-capek lagi gitu atau misalnya ada proyek yang serupa gitu cuman tambahin pemain apa-pemain apa ya kalau kamu udah bikin benchmarknya ya sisanya tinggal ngikutin yang lain gitu oke ya halo kejawab nggak jawab Kak sama satu lagi Kak misalkan gini Kak misalkan ada gue ini satu kita mau ngetik ada tombol gitu atau apa kita klik pengen memunculkan gue yang satunya lagi gimana ya Kak ya nanti 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 tenang dibahas kok tenang 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 terus sama ini lagi semangat banget nih kayaknya bro ini santai dulu lah ntar tenang ada divisibility nanti pas jadi klik ya nanti muncul gitu kan sama ini Kak ya sama tekstur tadi warnanya coklat gitu ya Kak ya mau kita rubah jadi warna biru gitu Kak gimana Kak ya ada nanti tenang oke dikasih kok oke ya nah sekarang kita coba langsung aja lah gebreed kenajalah masuk masukin dulu misalnya tadi kan kita udah ini udah kotak udah teks udah form udah button yang belum nah nanti button ini kita coba buat kita ngaktifin ngaktifin visibility dari ini ya apa yang tadi tuh namanya mau tampil nggak tampil nggak gitu kan ya bener nggak sih betul Kak betul oke bisa kok tenang yuk jadi gini caranya ctrl C ya masukin misalnya pengen di si apa namanya rectangle yang putih lah ya biar beda gitu ya teragak bawah gitu kayak gini sama di palet-palet itu untuk warnanya mau apa gitu ya button text sama yang lain-lainnya gitu XC nya atur lagi nol-nol aja dulu karena kita masukin ke kontainer baru gitu set running nah ini ada tombol disini kan ya karena merah sama putih kan takutnya nggak kelihatan ya tabrakan ya kita bisa ganti disini jadi misalnya red nya jadi grey gitu ya set nah gitu jadi kelihatan ada tombol pokoknya intinya kayak gitu lah nah terus kalau kalau tombol mau warnanya gradasi gimana ya Kak ya gradasi paling dari ini dari image jadi image terus dimasukin ini apa namanya mouse area gitu jadi kita bikin di Photoshop dulu nanti di Photoshop nya itu dikasih apa namanya mouse area jadi if on clicked maka apa gitu kebaiknya jadi kita kayak ngeklik gambar gitu karena kalau misalnya mau gradasi gradasi gitu ya harus gitu karena button nya ya terbatas warnanya atau kamu cari disini ada namanya color palette disini color palette juga ada yang gradasi sih setahu saya color palette nah kita harus cari si apa namanya si warna yang dimau gitu kita bisa cari misalnya gradien gitu ya ini dari apa tadi siapa namanya sorry yang baru saja nanya halo iya Kak iya Kak iya Kak atas nama siapa bro Damar Kak iya Damar Kak oh Damar iya Damar orang mana Damar saya Jakarta Kak oh Jakarta apa kuliah atau apa saya kuliah Kak oh jurusan saya jurusan elektro Kak oh elektro iya iya elektro apa harus kuat harus kuat Kak oh iya tapi senang gui-gui gini ya baguslah saya senang Kak iya itu jadi kalau warnanya terbatas kamu bisa cari di color palette gitu nanti seperti itu nah kita coba ya bikin yang tadi requestan Damar ya supaya dia bisa apa namanya bisa ngilangin objek gitu ya tampil sama enggaknya objek gitu ya bentar saya coba ini dulu ya mungkin ada teman-teman yang udah selesai nyoba coba atau gimana ada trouble atau gimana boleh diskusi di sini nah disini itu nanti ada namanya propertiesnya on click di sini nanti ada namanya saya show gitu ya show ini namanya show nextnya nanti hide gitu ya kalau ini ya hide ininya show nah table-table ini matiin dulu enggak apa-apa jadi di dalam button ini ada properties on clicker gitu jadi dia di klik kalau di klik itu seperti apa gitu kita coba show hide show sama hide gitu ya udah ada gitu ya nah terus gimana caranya gitu ya nah caranya tuh seperti ini Damar misalnya kita mau ngilangin ngilangin formnya ya jadi nampilin form sama nyembunyiin form gitu ya di dalam tombol itu gitu nah caranya kan kita udah punya on clicker nih ya on clicker nya tinggal masukin aja di sini jadi ini id-nya klik visibility visible visible nah kalau eh akhir visible 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 2 nah yang satunya true gitu yang satunya true coba in running apa nih atau F yang besar gitu oh sama dengan sorry nah kayak gitu bayang jadi nanti bikin rectangle misalnya tombol apa halaman 1, halaman 2, halaman 3 jadi kalau di klik ini apa yang visible, apa yang enggak apa yang visible, apa yang enggak oke damar ya kejawab enggak? sangat kejawab kak oke kita lanjut ke gag ya kita bikin speedometer nah cara bikin speedometer itu seperti ini ini speedometer slider habis itu kita coba gabungin ke python ya sudah ada semuanya di sini tenang nah khusus untuk ini kita harus bikin kotak dulu supaya dia benar kata damar tadi biar enggak lari-lari ya biar enggak kececer jarumnya di mana lobangnya di mana dan lain-lain gitu ya kita bikin kotak satu lagi di sini kita taruh di misalnya di atas ya di dalam rectangle kotak merah kita bikin kotak lagi nah untuk codingnya nah untuk codingnya jujur aja saya enggak hafal ya satu-satu jadi ya gitu kita ngerti tiap propertiesnya itu fungsinya buat apa gitu panggil rectangle enggak harus hafal semua propertiesnya tapi paling enggak kita udah tahu cara nempatinnya gitu cara nempatinnya di sini ini ID-nya jadi kotak kotak gauge ya bahasa Inggris ya gauge tuh kayak ya speedometer pokoknya yang jarum-jarum itu kita bikin kotak dulu misalnya warnanya biar enggak babaliat biar enggak tabrakan tuh biar kelihatan gitu ya kotaknya posisinya dimana tuh ya kita greyin aja kita abu-abuin dulu baru nanti kalau misalnya posisinya udah pas baru kita oh sorry terlalu besar 80 sama 40 ya kotak kecil aja nah ini kan posisinya belum bener ya kita harus benerin dulu kita pengen di bawah di bawah form dikit lah tadi kan kita lihat lagi posisinya form itu form itu kan X-nya 200 Y-nya 60 ya kita kira-kira aja lah 200 sama 200 itu X-nya Y-nya ya misalnya jadi 90 gitu ya nah lagi oh ini udah mendekati ya kurang dikit berarti yang Y-nya yang kurang gitu ya Y-nya misalnya 150 emang agak ini ya jadi agak terhambat ya karena kita X-nya atur-atur sendiri kalau misalnya temen-temen mau nyoba Kitty Creator silahkan boleh gitu jadi nanti klik and drag gitu sistemnya cuman saya gak suka pake itu gitu karena tidak ramah-ram gitu temen-temennya yang punya PC Sultan gitu boleh lah pake itu cuman kalau saya lebih prefer pake notepad plus-plus aja biarin agak lama dikit daripada PC saya panas gitu nah kayak gini kotaknya udah sesuai kan nah kita masukin gignya di dalam kotak ini gitu cara masukinnya ya sama kayak tadi eh tahun ya Kim Jong Un nah kayak gini nah taruh di bawah taruh di dalam gauk ini jangan ditaruh disini nanti bener kata itu di damar tadi bakal hancur posisinya kita bikinnya yang ini pencet disiplin sih ya taruh ininya X-nya biarin 0-0 lagi aja supaya dia bisa masuk ke dalam kotak ini oke nah udah jadi kita satu gitu itu fungsi angkor apa ya Kak ya anchor tuh jadi gini anchor tuh anchor tuh kayak jangkar jadi jangkar tuh kayak gini ya ini kan parent ya center in ya coba ya inget-inget ya gambarnya dia tuh ke plot di tengah-tengah karena dia centernya di parent ya gitu kalau misalnya kita matiin dia bakal ke arah ujung atas kita coba matiin ya cara komennya ini mirip C++ ya ini kayak gabung gimana ya ini kayak mirip C++ cuman gak harus ada titik koma nah ini yang yang kalau loading Arduino Python sama QML sekaligus suka kebalik-balik nah jadi kayak gini damar jadi anchor tuh kayak jangkar gitu dia posisinya centernya tuh berdasarkan apa nah parent ini kan parent si ini itu kan di kotak gig ya jadi di dalam ini gitu jadi ada kotak isinya circular gig gitu ya dia larinya ke parent jadi kotaknya dimana dia bakal nienter ke situ gitu oke ya terima kasih kak siap ini damar nih kalau misalnya orang Bandung nih saya ajak nongkrong nih beneran gitu nah kayak gini nah misalnya gimana kang saya si itu si pedometernya mau mau besar yaudah disini aja maximum value seribuin gitu running lagi dia bakal jadi sampai seribu tapi rapet nah gitu nah caranya nanti ada scalenya gitu nantilah itu belakangan lah ya nge-scalingnya nah soalnya yang contoh yang itu juga udah bisa nge-scale sih udah bisa nge-scale gitu ini ada scalenya lah nanti perintahnya apa saya lupa juga sih tapi bisa diatur sih perberapa-perberapanya kita cobain aja lah saya izin nyontek dulu ya saya lupa soalnya izin nyontek dulu nanti spoiler lagi ya gak apa lah gimana teman-teman yang yang nyoba selain itu selain damar ada masalah nah ini namanya apa namanya bentar step gitu bentar oh ini nih ada style-nya ini ini kayaknya atau label set-set size aja ini ini udah agak panjang sih bahasanya nih ntar aja lah di dalam gig ini label step size-nya kita coba jadi 10 eh 100 ya coba ini ya jalan gak nih nah jadi per 100 step gitu jadi gak padat kayak tadi gitu gimana cara ngegerakin jarumnya nah cara ngegerakin jarumnya tuh ada disini di value gitu value-nya saya mau inilah 66 gitu ya misalnya nah dia bakal lari ke arah angka 666 gitu gimana kalau misalnya klik ini speed-nya jadi 10 klik ini jadi 100 nah caranya kayak tadi kayak damar tadi misalnya kan ada tombol nih disini nah ini ada tombol dia punya def on clicker kita bisa ganti aja disini caranya gini gig 1 nah cara manggilnya itu kan tadi value ya nah gig 1 gig 1 value sama dengan 0 misalnya gitu ya nah kalau yang satunya sama dengan 100 misalnya gitu ya big nah kayak gini jadi bisa gantinya bisa dari situ juga cuman kan nanti hasil kalkulasi itu kan bukan di gml-nya tapi di python-nya nah tadi kita coba bahas sekarang terakhir ya untuk masalah gml kita bikin slider ya kita bikin slider di rectangle ketak putih sama kayak tadi kita bikin rectangle dulu kita bikin rectangle dulu rectangle untuk apa namanya untuk slider kotak slider kotak slider kotak kotak slider ya kotaknya supaya kelihatan ya warnanya gray aja ya gray nah ini bisa width sama heightnya misalnya widthnya tekan panjangnya width itu kan tinggi height itu lebar nah kalau slider itu kan kebanyakan buntat ya si ternyatnya jadi widthnya kasih kecil aja ada heightnya yang lebih besar gitu misalnya widthnya 10 heightnya 4 gitu jadi biar kelihatan si posisinya dimana oh kurung kurawan nah ini kurung kurawan harus hati-hati ya jadi ada yang kurang kurung kurawannya atau bawah tinggalan nah kayak gitu nah ini kan kotaknya kesini oh berarti salah kebalik tadi kita cobain si Yennya yang agak turun ya Yennya kasih di 50 misalnya ya emang agak ini sih agak berlibat sih kalau misalnya apa namanya kalau misalnya lagi gak nyantai gitu ya misalnya lagi gak nyantai harus bikin GML dari awal ya lumayan kalau lagi nyantai ya worth it-worth it aja sih supaya ngasah juga ya troubleshoot gitu-gitunya udah ada kan nah ternyata kurang panjang nah widthnya kita coba kasih 400 lah ini kasih 50 gak panjang aja lagi nah ini ada setengah dari setengah dari nah ini udah kelihatan nih slidernya nih oh iya sorry ya yang kotak gig itu harus warna merah ya supaya biar sama kayak yang background sebelumnya gitu kotak merah nah kotak gignya warnanya red nah ini jadi warna merah gitu ada kelihatan nah sekarang kita masukin slider ke dalam sini caranya udah ada di sini kan slider slider slidernya segini aja nah habis gini aja oke nah slider masukin ke dalam kotak slider mana nih tadi nah ini kotak slider katak gignya di dalam sini nah orang menunggung aja lah nah muncul deh slidernya kang mau ada angkanya kang disini bisa gak bisa yuk eh sama gimana nih aman kan lancar ada pertanyaan halo cek AFK kayaknya kang AFK yaudah apa nah sini nah caranya gini kalau misalnya mau ada ini kita inputnya kita coba kasih angka 3 digit ya 0 0 0 misalnya set apa nih id is not unique ini berarti harus ini ya berarti gak boleh ada yang sama si id nya ini slider value slider value gitu ya nah ada angka di sini saya mau disamping kang gimana ya tinggal x nya aja diganti x nya jadi misalnya coba kita tebak 300 ini 0 aja dulu pasti pindah ke samping nah disini pas nah ini gimana kan pengen berubah-berubah si angkanya boleh jadi caranya gini nah disini itu ada namanya slider value tinggal masukin aja disini text nya slider 1 titik value enter running josh nah seperti itu oke jadi kita udah ada apa namanya udah ada form udah ada gig udah ada tombol ini nya juga udah bisa pindah-pindah dan lain-lain oh gimana terakhir belum ya gambar ya nah gambar ini caranya ini penting juga sih gambar itu jadi gambar itu harus ada gambarnya di dalam folder nya gitu caranya gini misalnya saya mau nambahin apa gambar merah putih gitu ya ini harus kalau bisa png png ini jadi supaya background nya background nya itu dia apa namanya kosong gitu jadi kita cuma masukin gambarnya aja nah cara masukin gambar ya gambarnya harus masuk ke yang mana sih tadi demo ya nah ini live coding agro mereka nah kita harus masukin dulu si eh ini salah bukan bukan png nya tapi .ico .ico buat bikin ikon nah ini daruda png daruda png nah cara panggil gambar ya mirip-mirip ya tadi caranya tinggal dimasukin apa namanya tinggal dimasukin nama id nya gitu nah kayak gini image image id nya apa xj nya apa source nya apa udah gitu aja kita coba taruh di yang merah 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 itu berarti di kotak merah nah sini kita taruh paling atas aja lah biar gak biar gak pusing apa namanya kurung kurawanya nah namanya garuda eh besar semua garuda x nya x nya kan ditaruhnya di ujung atas y nya yang 500 ya daripada segini garuda.png running lagi ter mana dia belum muncul ya belum belum muncul citar image sama dengan oh saya salah masukin kurung harusnya di dalam kotak merah ini bukan di bukan di kotak yang satunya lagi nah cara masuk cara kita pindahin aja ini pasti keluar nih nah eh mana saya salah masukin folder gitu garuda.png ya ini ada png nya gml dot aiko ya directory nya kali kak udah 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 ya kalam kalam jadi garuda y nya 500 coba ya dari awal dulu ya set running lagi nah tadi kayaknya salah masukin posisinya gitu ya oh tadi y nya yang itu berarti dia ada di bawah banget gitu y nya 500 jadi gak kelihatan ketutupan sama yang putihnya harusnya x nya yang 500 ini x nya juga saya juga masih suka kebalik-balik cuman ya gak apa-apalah nah jadi kayak gini oke aman ya kita coba tambahin LED lagi LED nya disini lah ya LED nya disini misalnya gitu ya kita bikin LED disini nah cara manggil LED itu terakhir ini LED ya habis itu kita coba sambungin kita bikin kitty slot kitty slot ya cukup asup naun ya ahmad nah kita taruh disini di bawah rectangle yang putih kalau mau taruh di atas yang merah kalau mau taruh di bawah yang putih gitu taruh disini aja nah gitu status indikator x nya x nya misalnya gini lah kita cek dulu ya kan yang lagi nah ada disini nah color ini bisa kita ganti-ganti disini color nya misalnya id nya jadi LED ya set dulu misalnya mau warna apa mau warna hijau jadi green mau warna pink ada juga nah kayak gitu nah gimana kalau misalnya mau ngegabungin ke dalam jadi pas dipinji tombol itu dia jadi merah atau jadi abu-abu atau sebagainya gitu caranya kita bikin tombol lagi kayak tadi bikin tombol lagi bikin button lagi kita ambil dari yang sebelumnya aja gak apa-apa lah kita ambil tombol disini taruh di bawah status indicator taruh disini misalnya button LED ya button LED text nya on terus disininya on terus disininya off terus disininya off sini on pokoknya silang-silang off on kalau misalnya bingung ada kan contohnya di file yang saya kirim tadi ada nah sekarang tinggal kita ganti aja LED color light color sama dengan misalnya kalau on itu green kalau misalnya off itu gray itu ya contoh misalnya dari nah training lagi apa nih nah ini kurung kurawah hati-hati jangan lupa oh iya bener nah lagi eh bentar X-nya belum diatur misalnya agak nyamping aja lah ya X-nya 100 itu sih ya nah 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 udah-udah kebalik ini ini on ini off ini off ini on dengan button LED based on click palette itu larinya ke palette oh iya ID-nya BT BT LED ini harus sama dengan ID-nya set teling lagi coba apa nih green not define oh harus ada petiknya teling lagi nah nah gitu oke ya ini set awalnya aja sih ini set awalnya ya jadi jangan green dulu sih jadi harus gray dulu gray nah sip nah nah gitu oke jelas semuanya ada yang ditanyain dulu boleh bertanya gak kak boleh untuk memasukkan objek timer gimana ya kak ya timer yang mana nih jadi pengen kita otomasin tuh tombol itu dengan timer kak on off on off nya gitu oh iya bisa nanti ada itu di python nya itu mau bikin jadi ceritanya elective flop gitu iya betul iya betul tombolnya kan kalau itu tadi di klik on off di klik nah kliknya itu kita mau picu dari timer gitu kak oke ya nanti saya bahas habis ini jadi timernya itu kita aktifin di python nya nanti ada python sama gml tuh bertransaksi data baru jadi nanti color nya tuh bisa diatur dari sini gitu dari python nya kalau timer kml tuh saya belum pernah pakai kecuali untuk grafik dan itu juga kan saya nyomot-nyomot juga kan belum paham banget gitu buat timer kml cuman bisa diakalin di python nya gitu gitu jadi nanti kita bikin timernya timer python gitu oke bagus sama ini lagi kak kadang kan gini kita bikin dua pom gitu atau dua GUI gitu ya untuk mau parsing variable antar window itu gimana ya kan misalnya kan kalau saya klik dia ngasih data satu pom gitu oh itu itu kasusnya sama kayak yang open cv cuman saya gak mau jawab sekarang panjang ceritanya itu lumayan jadi kita harus import ini import itu import ini jadi ya bener sih ujung-ujungnya transfer data lagi dari satu file ke file yang lain gak bisa main property gitu ya kak enggak agak lumayan sih itu agak lumayan tipe data parsing-parsing gitu-gitunya ada sih udah-udah saya coba juga itu open cv gitu jadi kita bikin frame open cv terus kita masukin ke dalam gml nah itu tuh butuh 1,2,3,3,4,5,6 6 file murni gitu jadi kan ini kan 2 aja nih 2 doang nah itu tuh perlu 6 file ini murni gitu jadi harus ya emang agak lumayan sih agak lumayan pusing gitu sama ini lagi kak nih misalkan ada 2 kasusnya ada 2 GUI nih yang satu tombol di GUI 1 yang satu lagi tombol di GUI 2 kalau saya klik tombol di GUI 2 tombol yang di GUI 1 berubah warnanya itu gimana ya kak ya ya itu sama kayak tadi kan sebenarnya pertanyaannya oh kan gak 2 file kan maksudnya 2 GUI gitu kak 2 aplikasi gitu 2 aplikasi ya kalau ini kan GUI nya satu nih kita mau bikin satu lagi gitu ya satu lagi yang satunya lagi ada tombol nih gitu terus kita mau tombol yang ini kita klik terus tombol yang di GUI yang satunya lagi bisa berubah tuh warnanya oh bisa bisa kalau kayak gitu tuh kamu bikin save ke TXT dulu jadi yang satu baca yang satu ngirim jadi yang satu nulis ke TXT yang satu baca gitu jadi sistemnya kayak gitu pakai file gitu ya jadi ada file file itu TXT paling kayak gitu jadi ada kayak namanya ya kalau misalnya install-install aplikasi itu kan ada folder-folder yang kita gak tahu tuh ya isinya T apa TXT apa tiba-tiba ada kayak misalnya chat-chat.txt log.txt yang gitu-gitu kan suka ada tuh ya kayak di Android yang gitu-gitu nah itu kita bisa kayak gitu caranya jadi running aplikasi satu untuk baca satu lagi kita drop satu file TXT yang dibaca ke file TXT yang lain gitu kalau udah bentuknya aplikasi ya kalau misalnya masih sell kayak gini bisa-bisa aja sih cuman kalau saya lebih prefer kalau misalnya mau kayak gitu ya saya save TXT aja gitu oke terima kasih nah sekarang kita coba gabungin apa namanya kita gabungin KML yang kita udah bikin ini ke dalam apa namanya ke dalam Python nah tadi itu disini kita udah selesai bikin widget-widgetnya sebenarnya widget-widget itu gak cuman ini aja ya ada banyak di internet gitu ya banyak di tutorial-tutorial cuman basic-basicnya ini nih kalau misalnya kamu mau bikin apa namanya grafik mau bikin peta segala macam itu ada caranya tapi paling gak KML tuh banyak sih itunya mana namanya contoh-contohnya kayak misalnya gini nih saya mau buka radial bar gitu ya radial bar KML nah ini tuh ada nih kayak sejenis radial bar dan lain-lain udah ada gitu sebenarnya ini tuh gak cuman ini aja gak cuman segini aja ada banyak lagi yang apa namanya ada di internet cuman kan saya kasih tau cara pakenya gimana sama itunya aja gitu sisanya coba cari-cari sendiri mungkin kalau misalnya mas ajang mau bikin part 2-nya KML ya saya siap-siap aja sih gitu nah sekarang kita coba ngegabungin kan ini sebenarnya tuh si Python ini cuman manggil KML ini doang tapi gak ada interaksi di dalamnya gitu coba kita running ya Kang saya mau pas dipijit ini nanti di Python-nya tuh ada message gitu misalnya ada message LED on LED off terus ada si slidernya nilainya berapa dan lain-lain nah caranya tuh ternyata harus ada coding tambahan lagi gitu gak bisa gini doang tapi caranya tuh agak lumayan simple kalau buat dari KML ke Python aja masih agak simple cuman kalau dari Python ke KML harus lumayan agak ini ya agak lumayan apa namanya panjang nah kalau dari Python ke KML itu ada namanya Kitty Slot Kitty Slot itu membaca data yang dari KML ke Python caranya gini nah kita bikin namanya tuh ada eh bentar kok yang ini ya itu tuh namanya ada variable transfer gitu ya nah variable transfer ini yang akan membaca si Kitty Slot ini larinya kemana gitu kita cobain ya bareng-bareng bentar saya sambil nyontek dulu kalau ada yang mau diskusi apa-apa boleh lah saya sambil ngerjain juga ini mau ingin lagi kak bertanya kak mohon maaf banyak bertanyaan bagus-bagus bagus-bagus jadi berarti serius gitu saya juga seneng gitu ya daripada diam-diam baik gitu bagus-bagus nanya mulu saya seneng ini kak ini dalam variable transfer itu apa masalah compatibility tipe datanya gimana ya kak ya tipe data fix semuanya string nanti di ujung-ujungnya kita ganti-ganti lagi string semua ini string to integer kalau misalkan ada perbedaan tipe data nih misalkan kita gak tahu data yang ada di QML nih yang mau dilempar ke python gitu nah itu ngantisipasinya gimana tuh kak ya ya sebenarnya kalau ngantisipasi ngantisipasi aja makanya kita juga berusaha ya wah ini supaya tidak error sama sekali nah kita tuh tahunnya tuh biasanya pas udah udah error gitu gak bisa ya trial and error ujung-ujungnya untuk error itu sendiri ada ada semacam ada tulisannya disini di selanjutnya ada error gitu gak di python gitu ada ya ada disini paling node apa namanya variable data node ini aja paling biasanya gitu sih tapi sambil nyantik lah saya lupa-lupa lagi padahal tadinya kemarin udah udah latihan gitu cuman ya tetep aja sih oh iya disini saya suka lupa gitu nah kita cobain ya jadi kita pake pykity slot gitu ya namanya nah pykity slot jadi taruh dimana dia itu ada nanti kalau misalnya mau buka file yang saya sebelumnya ada kok di itu di sebelum dev init nah ini eh di sesudah dev init nah ini jadi let status itu ini kan tadi ada variable transfer ya variable transfer itu data dari gml ke python nama defnya itu saya namain let status let status ini value-nya string eh sorry tadi bukan ini saya tadi salah bilang harusnya string dia bener string nah jadi si datanya itu string nah cara ngirim datanya itu gini misalnya yang ini ya kita coba ganti nanti caranya gini table table itu ininya def yang ininya table titik let status ada dashboardnya ini ini status nah sama dengannya bentar ini soalnya suka bingung nih bahasa campur-campur gini tuh yang satu titik koma yang satu sama dengan yang satu titik dua gitu kan saya cek dulu ya kontrol kontrol f eh mana nih led status oh dia ini apa namanya ya ya led status ternyata dia bukan sama dengan tapi ini on misalnya atau eh bukan bentar led status itu harusnya kan di tombol led ya di tombol led yang bawah ya yang ini nah led color kirim kirim ya nah ini led status ini misalnya disini jadi konteksnya off ya tapi dia nilainya on gitu jadi kayak switch gitu lah kalau misalnya tau di electronical ini kayak toggle switch gitu oke ya jadi kita tambahin table table to kelasnya kelas table titik defnya gitu masukin apa yang mau kita kirim udah itu aja pening lagi set oh sorry belum saya print tapi gak error kan saya harus print jadi disini udah ada transfer data dari gml ke python nya gitu on off on off jadi data dari gml ke python itu nah gimana kan kalau sebaliknya nah sebaliknya caranya kayak gini ini agak lumayan panjang tapi kalau mau running duluan ada di contoh yang saya kirim udah ada yang pertama tuh kita coba masukin ke pykity sinyal dulu nah disini kita namain pykity sinyalnya itu disini pykity sinyal misalnya light color gitu ya light color file ini ada file nya gak sih ini ada file nya ya light color dia tuh manggil tiga kali yang pertama disini panggil pykity sinyalnya yang kedua tuh ada namanya di windows self root root object itu ada di bawah self show ini ini wajib kita tambahin windows root object ini ada satu dua nah tiga tuh sini self data connect nah data connect jadi misalnya light color light color read nah ini light color file light color light color file nah sini light color file light color file light color read nah setelah tuh light color read nya tuh ada disini nah ini emit ini gak bingung sih ya yang apalah ini taruh dimana ya bentar taruh dimana ya itu pindahin aja dulu bentar ya saya lupa lagi ini tempoh tempohnya ada gak disini windows nah ini ada ini tempoh ya ini tempohnya juga harus ini tempohnya juga harus karena itu main loopnya disitu ternyata nah ini tempoh terus masukin ke variable ini variable transfer nah ini nah ini variabel transfernya itu yang tadi init data self data emit nah gitu nah stringnya misalnya string warna green ya data emitnya terus disini ntar data tempo data file red color file titik emit ya light color file light color file titik connect sama disininya itu kan ada tiga ada empat ya sorry ada empat terus disininya baru kita bikin function lagi defunction oh ya sorry bentar ya cukup pak ada disini ada function lagi disini functionnya ada di paling bawah nah nah fungsinnya itu fungsinnya itu dari sini windows windows light color read windows color read nah ini ini baru light color nah ini nah coba ini ya kita coba set running nah ini warnanya hijau ya coba kalau kita masukin warnanya gray jadi gini nah tadi gimana tadi pertajaannya T kan pengen bikin light flip flop ya bentar ya saya mau coba ngetes main loopnya dulu apakah jalan atau tidak nah ini ada ya jalan ternyata nah cara bikin light flip flopnya itu saya pakai tekniknya kalau di arduino itu pakai milis nah tapi beda dengan milis ini namanya import time nah jadi time ini kalau di arduino itu milis gitu jadi ada time now time sekarang sama dengan time.time terus disini ada time previous sama dengan 0 aja lah misalnya gitu ya nah terus disini kita bikin if else lagi di namanya variable transfernya gitu ya kita bikin global variable dulu disini global time now now global time previous jadi ya nah setelah itu time now now sama dengan time dot time kurang time previous ini nah gitu tuh terus disini kita bikin variable lagi lah ya kita bikin string lagi light color apa light status aja light status misalnya awalnya pertama gray gitu ya nah kita masukin si light statusnya ini ke dalam si si ini ya emitnya nah itu udah itu kita lari ke sini kita bikin jadi kita bikin kayak milis aja time now loh if dulu if time now lebih besar daripada misalnya kita setnya di mau nyala matinya per berapa detik kita ada yang mau punya ide halo 3 detik aja kak berapa detik berapa 3 detik 2 2 boleh 3 2 ya oke kita coba 2 ya jadi jika time now lebih besar daripada 2 itu time previous sama dengan sama dengan time dot time terus di dalam sininya itu ada if lagi time now lebih kecil daripada lebih kecil daripada 1 misalnya sama dengan nah kalau dia lebih kecil daripada 1 itu kan si light statusnya sama dengan gray else sama dengan green nah gitu coba ini ya kita running door apa nih yang masih local variable OLED status kalau bisa itu ya gitu nah gitu ya yang lagi oh jangan sorry masih ke printnya time now oh ini nih if time now oh ifnya time now kebalik time now lebih kecil daripada oh iya ini ya kebalik aja IPS nya nah gitu bagi ya yang printnya tuh di time now nya aja time now oke door 1 2 bad blink ya hidup mati hidup mati hidup mati gitu cara mainin timernya agak ribet emang agak ribet sih cuman kalau buat saya worth it banget kalau misalnya udah main PID microcontroller yang gitu-gitu kalau misalnya timernya klik-klik-klik interval-interval yang gitu-gitu agak agak berat juga kalau buat tentuin si delta T nya jadi saya biasa emang main script ini nanti kalau misalnya mau pelajari lebih lanjut saya kirim file yang ininya juga di github ini kan coding bareng-bareng intinya kayak gitu gimana tadi kejawab gak ini bikin light blink jadi sekarang kita udah coba bikin komunikasi datanya udah bisa dari QML ke Python dan Python ke QML nanti kalau misalnya masih agak bingung-bingung ya bisa cek siaran ulangnya atau lihat program yang saya udah kirim pertama cara kerjanya gimana atau yang mungkin teman-teman yang dari Bandung-Bandung apa namanya Bandung Bandung Raya kalau teman-teman dari Bandung Raya bisa main ke sini teras Javadimsum saya suka nongkrong di situ bareng anak-anak Polban Unicom sama Unjani kalau misalnya pengen belajar lebih lanjut silahkan aja datang ke sini kalau banyak juga nanti teman-temannya sama belajar QML Python Arduino ISP32 dan lain-lain paling enggak kita udah bisa masukin data dari QML ke Python Python ke QML oke ada yang mau didiskusikan sebelum kita mudahan ada mungkin setengah jam lagi lah mohon ingin mau bertanya kalau mirim data dari QML ke Python lewat data transfer bentuknya Array gimana ya Array ya Array itu kan contohnya itu kan kayak ini ya kalau misalnya Array itu kan kayak Matrix itu ya panjang gitu beberapa betul kak betul nah kalau buat Array disini itu ada yang namanya parsing data nah parsing data itu ada di kipis lot yang mana ya bentar ya saya cek dulu kita peragain aja deh langsung deh bentar ini datanya tapi dia bisa ya emang bisa Array gitu tapi dia saya jarang pakai Array cuman bisa juga gitu dia dari apa namanya data yang agak panjang di ke ituin gitu ya di ke apa namanya di ke iya gitu kan ya Array kan ya tujuannya supaya buat ini kak ngirim banyak data gitu kak intinya bisa bisa disininya di kiti slotnya nanti deh saya coba cari contohnya dulu ya bentar ada sih bentar alam program oh disini saya coba peragain juga lah ya biar kebayang gitu ya bentar aduh nah jadi kalau yang Array itu kayak gini kasusnya ini satu satu semua ya tapi ada yang bisa dua gitu coba deh manual deh saya sambil tebak-tebak dulu ya oh disini bentar tapi kuncinya tapi kuncinya dia tuh ada di PyKit nya gitu kita cobain dulu ya dia tuh disininya tuh nanti gak cuman ada Q string doang tapi Q string nya tuh ada dua gini cuman formatnya gimana ntar saya coba cari dulu ya jadi kayak gini nanti tuh nah disininya baru dipars gitu jadi ada kayak apa namanya split gitu lah jadi data apa koma data apa dipisah sekali dua gitu kalau saya mah jarang pakai itu sih mending saya bikin kiri slot yang lain gitu gitu paling terima kasih gak iya nanti kalau misalnya saya nemu saya inilah saya kirimin lah itu emang ada sih itunya gitu apa namanya contohnya dia emang bisa buat beberapa formatnya gitu si itu tuh bisa jadi kayak misalnya kan slider nih misalnya slidernya ada tiga kan ada letpin sama PWM nya gitu nah itu tuh masuknya array gitu jadi letpin sama nilainya berapa gitu gitu tapi kalau saya mending pilih dua aja sih sekaligus gitu dua tuh di kiti slotnya gitu karena kalau buat saya ngedebug nya lebih susah lagi sih ada parsing datanya lagi gitu mending saya bikin kiti slotnya ada ada dua ada tiga gitu jadi data yang menaik error yang saya benerin yang itu gitu oke ya mau bonus gak nih mau bonus gak nih kita sambungin ini ke QML bonus hari ini gimana mau gak mau kak oh iya dong boleh kan nah jadi ini namanya Arduino Uno ya teman-teman kalau yang baru baru join nah ini kita nanti bisa coba sambungin ke Arduino gitu ya ya codingnya mungkin kita bisa bahas di episode 2 lah ya ini kalau dibahas terus-terusan ya saya ngeback-back gitu saya cobain ini ya jadi sebelumnya ini saya udah program supaya dia bisa baca apa namanya bacaan karakter serial baca karakter serial untuk apa namanya untuk komunikasi nah disini tuh saya nge-define LED karakter 1 itu untuk on eh gak kalian ya sorry 1 untuk on dan no untuk off nah gitu nah gimana kan di pythonnya nah di pythonnya tuh cukup nambahin beberapa baris aja apa aja kan yang perlu ditambahin yang perlu ditambahin nah itu yang pertama kita tambahin library serial nah kalau misalnya teman-teman yang belum itu belum mau ngecek serialnya udah jalan atau belum import serial enter oh ternyata udah gitu ya terus yang kedua kita import serial dulu disinilah disinilah import serial disini ya terus disini ada namanya share share tuh sama dengan lupa lagi titik komanya dimana nah titik koma titik komanya tuh di itu tuh pertamanya tuh kalau kita pake serial tuh ada di import paling atas terus kita nge-define nama serialnya dulu nge-define nama serialnya tuh kayak gini share sama dengan kita mau pake port yang mana nih misalnya kalau saya contohnya pake kom 4 gitu ya terus si apa namanya ini slide saya ada gak disini kebaca gak halo cek kebaca ya masih masih yang Tony ya saya soalnya pake dua layar takutnya layar satunya yang kebaca gitu oke ya kita lanjut disini kita define dulu serial kita kom berapa kom berapa kom berapanya lalu disini tuh untuk instruksi ngirim data serial tuh kayak tadi kan 1 sama 0 ya if else nya gitu ya masuk data sama keluar data gitu ya nah kita tuh cuma perlu satu baris namanya tuh share write gitu share write nah share write ini kan yang tadi ya kayak di Arduino IDE itu tuh bisa on bisa off nya gitu ya kita coba mau masukin yang dimana mau dari tombol dulu atau mau dari timer dulu nih kira-kira mungkin mulai dari tombol nih bang dari tombol ya oke kita bikin yang di tombol ya tombol itu kan tadi ada list statusnya disini ya list status itu kita pas ngeprint on sama off ya karena disini ada table list status on on kalau dipijit on off kalau dipijit off gitu kita bikin if else lagi disini if status if status sama dengan ini kan karena ini ya datanya string ya jadi kita bikin on titik 2 nah kita kirim data serial disini eh sorry hapus bentar-bentar kita kirim data serial disini nah kirim data serial tuh instruksinya share write satu itu message-nya encode itu supaya dia bisa kebacanya bukan bit ya kalau bit itu kan ada B tanda kutipnya nah sekarang gak ada gitu nah ini coba running lagi status ini off kalau off itu str-nya dengan 0 gitu nah gitu nah sekarang kita coba sambungin Arduino-nya di com yang kita pilih klik disini running loading nah ini kelihatannya ya sorry agak turun ya kabelnya pendek soalnya ini on ini off ini on ini off gitu oke ya nah gitu nah gimana Kang supaya biar sama si apa namanya si LED ini sama LED built-in ya ini LED built-in ya nih kan kalau kayak gini pas di klik itu LED-nya ada dua itu LED built-in yang hidup mati-hidup mati itu nah yang satunya LED power gitu jadi ini udah bisa nyambung ke Arduino gitu cuman nanti port-nya kan masih manual ini kan ya di dalam script-nya cuman bisa lah nanti mungkin part 2 mungkin ya mau lanjut gitu nah gimana supaya biar sama kayak LED indikator yang ada di PC gitu yaudah timernya aja kita matiin cara matiinnya tuh gini cara matiinnya gini terus yaudah tinggal ganti aja LED statusnya LED statusnya dari sini sorry sorry ini kok jadi LED status LED statusnya kan yang atas kan LED color aja lah LED color aja deh jangan LED status LED color itu jadi nanti namanya jadi LED color ya LED color disini LED color LED color disini kita globalnya LED color ini jadi LED color sama dengan LED color kalau on itu berarti kalau itu misalnya green gitu ya LED status itu LED jangan sampai di atasnya kosong gitu yang di atasnya coba ya tinggal lagi set pasti pijit LED di Arduino LED di hardware nyala LED di GUI juga nyala gitu nah gitu seperti itu teman-teman jadi intinya if else di Arduino ini buat ngebaca jadi serialnya tuh message-nya 1 atau 0 itu masih yang basic lah gitu nah terus 1 0 yang disini itu fungsinya untuk nentuin warna LED yang ada di dalam KML nya gitu udah gitu aja kalau mau lebih advanced ya bisa nanti belajar bikin GUI PID disini di KML atau misalnya OpenCV atau misalnya elektronika daya dan lain-lainnya gitu kan bisa kita ngedalin motor 3 pas dari slider Python ini kan bisa jadi sesuai mirip-mirip kayak yang ada di HMI, PLC dan lain-lain kalau buat ke PLC saya belum pernah nyoba ya tapi saya lagi kontak-kontakan sama pihak kakak kelas saya ada yang jadi dosen di Cimahi jadi dia punya PLC saya mau nyoba eksperimen nyambungin KML ini ke PLC gitu jadi buat nyalain motor 3 pas cepat lambatin ya dari sini nanti gitu ujung-ujungnya ya mungkin ini di part 3 atau di part berapa atau mungkin di kelas robot internalnya gitu mungkin sekian dari saya materi hari ini udah cukup disini maghrib tuh jam 6 jadi kalau mau diskusi-diskusi saya ada sekitar 40 menitan lagi gitu ada yang mau mulai diskusi? halo? halo mas ajang? cek ada orang? makasih bang ya ada yang mau kita perlu diskusikan atau yang lain-lain aduh Donny bro sehat bro jadi materi sekarang udah selesai ya kalau misalnya mau nanya-nanya via DM Instagram aja ya kalau WhatsApp saya ya banyak visisnya gitu jadi disini aja DM aja saya bales kok tenang kalau mau dateng langsung mau ngopi-ngopi bareng malam ini saya ada di teras Java kalau misalnya ada teman-teman yang dari Bandung dan lain-lainnya gitu oh itu siapa tuh pakai baju pramuka lagi ngapain lagi sholat ya? sholat apa tuh? sholat pagi? sholat? sholat asar? halo ada yang mau diskusi? oh iya aku saya Fikang dari Semarang ah mau nanya misalnya kalau datengnya digital itu gimana kah? eh analog sorry tadi kan digital gak? ya kalau misalnya analog itu ngirim datanya gimana kah? analog dari mana? dari Python atau dari QML? eh dari Python ke QML dari Arduino ke dari QML ke Arduino dari QML ke Arduino nah itu mungkin di part 2 sih oke oke ya itu intinya tuh ada di ya kuncinya ya kuncinya itu tuh ada di nanti kan udah lah buka sekarang aja lah spoiler gak apa-apa lah sekali-sekali ya jadi nanti tuh kayak gini nih contohnya nih ya saya kan baca baca sama ngirim data tuh kan kalau di sistem PID saya tuh kan PID tuh kan ngehubungin apa namanya ituin kontrolnya ya jadi kuncinya itu yang harus dipahamin yang kunci banget itu tuh parsing data di Arduino-nya gitu jadi kita harus bisa ngedefine angka analog 0,1,2,3,4,5 nanti kan jadinya char ya dari char itu ke integer dulu gitu jadi ada string to char char to integer data-data apa namanya define datanya harus bener itu paling nanti mungkin part 2 lah itu saya ada kipas ada lampu segala macam kita bisa bikin kontrol apa gitu dari PWM mungkin motor DC gitu bisa tapi ujung-ujung di sini sih di di apa namanya di STR ini kan 1 sama 0 nih nanti kita masukin data dari slider misalnya gitu di encode encode-nya lari ke Arduino gitu dari Arduino digerakin PWM atau apa gitu kuncinya disitu sih parsing data nanti mungkin part 2 lah itu saya bahas nanti kalau dibahas di sini gak ada bahan lagi gitu buat bulan depan mau rutin lagi saya ngisi sebelah sekali lagi gitu gitu ya paling oke ada lagi oke Kang terima kasih Kang siap-siap tunggu ya part 2 ya saya kasih kok oke ditunggu Kang atau mau ngulik-ngulik sendiri dulu boleh ada lagi wah banyak ya sekarang ya oh ini ada ada yang dari ada yang dari Timik Bandung sekitaran Bandung ya kalau malam minggu gabut kita ngopi-ngopi bareng di teras siapa di Gerlong di Gerkalong belakang upi dekat upi jajaran KPAD saya habis magrib langsung ke sana gitu kemarin ada beberapa sih ini ada siapa nih oh ini Alwi Alwi kemarin ke cafe main gitu udah aja nih apa gimana mau ini biom-bio mbae Pak Febri halo udah gak ayo pak sehat pak ya gak lanjut alhamdulillah ini teman-teman nih mungkin malu-malu nih atau misalnya udahan juga ya ini juga udah mau magrib sih saya juga ya paling udah tutup zoom aja lah kalau misalnya gak ada yang nanya sampai 5.30 lah 5.30 gak ada yang nanya saya izin left duluan pak mau balik nanti kita kita tidak kita buat sesi kedua sesi ketiga nanti Pak Usmi iya sama ada mungkin yang premium sih saya mau bikin yang premium yang apa yang berbayar jadi biar serius gitu jadi yang yang berbayar nanti bener-bener ini lah udah fuzzy logic udah segala macem udah ini lah pokoknya udah bisa tugas akhir lah tugas akhir serius tapi ya nanti sih mungkin masih jauh lah kalau mau main ke teras japan tim sum ya bayar makan aja sih bawa laptop kalau diing bareng ayo saya japanin gitu kan udah banyak soalnya yang join gitu teman-teman mudah-mudahan saya bisa gabung nanti Pak Usmi siapa jalan-jalan oke Pak siapa ditemu Pak aduh pasti setahun ya kita bikin acara-acara gini ya setahun ya Februari Februari gitu gitu Mas Ajang kemana ya Mas Ajang kayaknya masyapkan untuk nanti malam karena dia kan ada yang berbayar itu Pak Usmi oh gitu yang berbayarnya di ini ya di switch ya jadi kan tadinya sore ya ya di switch ke jam 7.30 nah itu bebarengan dengan Pak Richard juga nanti jadi admin kita banyak yang ini nih iya ya kurang admin ya aktif banget nih kurang admin ya iya 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 teman-teman gimana ada yang mau ditanyain lagi kalau enggak saya mungkin udah live zoom aja kalau misalnya ada yang apa yang mau sholat maghrib di daerahnya udah azan ya silahkan sepatu dulu terima kasih semuanya sehat-sehat semua sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 saya stop